Fakta baru terungkap dari sosok Yesi Indolasari, oknum PNS yang viral karena membuat galang dana untuk membantu melunasi hutangnya. Sosok PNS golongan tiga tersebut ternyata memiliki sebuah rumah dan kos-kosan dengan sembilan kamar. Fakta tersebut terungkap berdasarkan penelusuran wartawan Tribun Sumsel yang mendatangi kediaman Yesi di Palembang. Yesi ternyata memiliki rumah di Perumahan Pelangi 1, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan IB1, Palembang. Berdasarkan penelusuran, didapati bahwa rumah Yesi sudah direnovasi dan dibangun menjadi sebuah kos-kosan dengan sembilan kamar. Yang dimenuturkan, Yesi terakhir kali terlihat di kawasan tersebut sekitar bulan Februari 2020 lalu. Proses renovasi rumah itu pun sudah selesai dilakukan, bahkan sudah terdapat sejumlah perlengkapan kamar kos berupa kasur dan kipas angin. Sebelumnya, sosok Yesi viral setelah membuat galang dana karena dirinya ternilid utang di bank sebesar 150 juta rupiah. Dalam video yang beredar, Yesi mengaku tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pasca potongan gaji PNS untuk pinjaman di bank. Yesi menuturkan jika gaji terakhirnya yang ia terima per bulannya hanya Rp498.000. Gaji tersebut dikatakan Yesi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Saat dikonfirmasi, Yesi membenarkan jika sosok wanita dalam video yang beredar dan viral tersebut adalah dirinya. Yesi diketahui merupakan PNS yang berdinas di RSUD Muara II, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Dirinya mengatakan, pasca video viral di media sosial, Yesi mendapat banyak telepon dari nomor tak dikenal dan menawarkan bantuan namun dengan imbalan yang tak masuk akal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!